Halo, balik lagi dengan gue, Drovosculator, atau lu bisa panggil gue Yogi. Kali ini gue mau kasih tutorial bagaimana cara membuat kick 808 yang biasa dipakai di musik trap. Ya langsung aja, disini gue pake masif, disini gue ubah jadi scene square ya. Kita buat, kayak gini. Ya oke, terus gue turunin deh kayak pitch-nya, jadi minus 12 gitu. Terus, osculator 1, amplinya gue matiin deh. Gue ke envelope, gue geser kesini ya. Gue naikin aja, ini gue setting dulu. Terus, levelnya kayak gue turunin dikit deh. Ya, terus gue pindah ke envelope 1. Envelope 1 ini, dia jadi pitch-down-nya si osculator 1. Ini gue naikin aja deh. Ya, attack-nya gue matiin. Di key-nya kayaknya gue naikin ya. Ya, ya cukup lah. Terus, envelope 4 kayaknya levelnya naikin aja. Release-nya matiin. Terus, ini... Ya, sebenernya gitu aja sih. Terus, lu pindah ke mixer. Gue bersihin bagian mid-nya. Biar dia tuh fokus di bagian low. Nih boleh, gue cut segini. Gue pake azone glazer. Ini kayaknya pitch-nya terlalu ekstrem. Kayaknya penambahannya ini perlu deh. Ya, ya ini nih. Kick trap tuh sebenernya seperti ini doang. Terus, gue pilih sampler. Gue pake sampler asli FL. Biar universal gitu ya. Gue normalin. Sini. Nah, selanjutnya. Bass kick yang ini. Gue routing ke insert 4. Caranya gini. Klik kanan yang ini. Routish track only. Ya, jadi dia ada dua. Nah, nanti bagian disini tuh bagian sidechain. Gue pilih fruity balance. Yang volume ini. Gue klik kanan. Create automation clip. Biar dia tuh punya sidechain di kick sama bass-nya. Jadi, gue klik kanan. Copy value. Gue turunin. Klik kanan lagi. Klik kanan. Pass the value. Jadi, biar dia pass. Ya, kayak gitu. Jadi, saat kick itu bersuara. Sidechain ini berfungsi. Kita bikin snare. Nah, snare-nya gue pake sampler asli aja. Ini kayaknya enak deh. Gue normal lagi. Ya, tapi kayaknya terlalu ekstrim deh. Depeach-nya. Di envelope 1. Ya, sebenernya gitu doang sih. Ya. Gini aja udah jadi nih. Ya, gue pake. Gue pake massive lagi. Kita bikin lead ya. Jadi, biar variasi juga. Biar enak. Gue pengen njeptain. Suaranya tuh scale minor gitu ya. Sebenernya gue nge... Ini ya. Gue nebak-nebak chord aja sih. Entah itu files atau enggak. Ya, maklumi lah. Gue percepat ininya. Ya, segini lah kayaknya. Uh, gokil, gokil. Gue insert 12 ya mixernya. Gue kasih nama lead. Terus abis itu, Gue routing lagi ke insert 4. Ini gue kasih nama dulu deh ya. Jadi, Saichen. Tulisannya bener nggak tuh? Gue lupa tulisan Saichen tuh. Ya, pokoknya gitu ya. Oke, setelah itu... Coba gue naikin. Coba gue ganti. Ini kayaknya deh. Kayaknya noise asik deh gue ini. Eh, ke voicing. Kayaknya naikin unisonnya. Yo, eh. Gue kill nih. Terus, Gue ke FX. Coba gue jadi reverb. Ini lu perhatian ya. Ini clip suaranya. Lu kurangin aja. Biar nggak clip deh. Oke, Ini gue ganti dimension expander. Biar lega suaranya. EQing. Kayaknya low-nya gue kurangin dikit. Hike-nya naik dikit. Cakep nih. Penambahan FX kayaknya perlu deh. Sun Glazer. Oh, gokil. Kayaknya reverb di atas Sun Glazer tuh asik kayaknya. Wuh. Kita eking lagi. Wuh. Ya, sebenernya gini aja sih. Terserah ya lead-nya mau lu bikin kayak gimana. Ini gue kasih tutorial. Biar nggak basi aja tutorialnya. Ya, sebenernya gitu aja sih. Bass kick trap tuh. Nggak rumit. Nggak ribet. Nggak segala macem. Sesimpel ini sebenernya. Yaudah ya. Cukup sekian. Dan terima kasih.